Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya semuanya Alhamdulillah sebelum kita memulai pelajaran lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu seperti biasa ketua kelas pimpin doanya amin amirah alamin sebelum belajar mulai belajatnya ibu absen terlebih dahulu ya bila hadir bila sel-sel bila ya sel reka baiklah hadir hadir semua ya ada masih ingat minggu lalu kita membahas ekosistem masih ada masih ada yang ingat ekosistem itu apa baik ekosistem itu suatu ekosistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisah antara makhluk hidup dengan lingkungannya ekosistem bisa dikatakan juga suatu tataan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi nanti ibu akan mengasihkan video kepada kalian untuk ditonton nanti ibu akan memberikan suatu pertanyaan dan siapapun yang bisa menjawab pertanyaan tersebut ibu akan kasih hadiah hadiahnya apa ayo nanti tonton dulu videonya dengan bu Ina dalam pembelajaran IPA nah untuk keselamatan kali ini kita akan membahas tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan apa sih rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu ini adalah contoh dari rantai makanan dan urutannya harus tertentu ya serta kalian perhatikan tanda panah tidak boleh terbalik karena jika terbalik maka artinya akan terbalik juga nah rantai makanan ini berarti padi dimakan oleh belalang belalang dimakan oleh kodok kodok dimakan oleh ular nah ini urutannya ya nah dalam satu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang memiliki peran ada yang sebagai produsen biasanya tumbuhan ada yang sebagai konsumen ada tingkat 1 2 3 4 sesuai urutannya dan yang terakhir ada dekomposer atau penggurannya oke pada lantai makanan ini padi berperan sebagai produsen kemudian belalang berperan sebagai konsumen kodok berperan sebagai konsumen tingkat 2 ular berperan sebagai konsumen tingkat 3 dan elang berperan sebagai konsumen tingkat 4 nah kalau jaring-jaring makanan apa apa bedanya dengan rantai makanan ternyata jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem kita lihat ya ada produsen pada jaring-jaring makanan di atas ya kemudian ada konsumen tingkat 1 biasanya ini adalah hewan-hewan pemakan tumbuhan ada konsumen tingkat 2 ini memungkinkan ada di karnivora atau omnivora ya dan juga ada konsumen tingkat 3 nah kita lihat ya contoh soalnya memungkinkan jika soalnya tentang rantai makanan adalah diperlihatkan sebuah gambar ada tanaman dimakan seafood seafood dimakan burung burung dimakan rubah rubah mati akan diurai oleh pengurai biasanya berupa bakteri nah apa yang akan terjadi jika populasi seafood bertambah yang ditanyakan ya kalau seafood bertambah kalau seafood bertambah maka apa yang terjadi dengan tanaman yang merusak tanaman akan banyak sehingga tanaman akan turun jika seafood banyak apa yang terjadi dengan burung nah seafood merupakan makanan burung sehingga sumber makanannya melimpah maka burung pun akan naik populasinya populasi burung naik nih apa yang terjadi dengan populasi rubah ternyata karena sumber makanannya banyak rubah juga akan naik nah ini ya seperti ini nah atau soalnya seperti ini apa yang terjadi jika rantai makanan terganggu ada rantai makanan di sawah ini contohnya di ekosistem sawah ya di ekosistem sawah ada seperti ini ya urutannya kemudian karena melihat banyak sekali tikus di lahan sawahnya ayah tidak suka nih kemudian ayah pengen mengusir tikus tikus tersebut agar tidak terlalu banyak di sawahnya apa yang terjadi ayah menggunakan racun tikus untuk membasmi tikus dan tikus memang berkurang sangat banyak apa yang terjadi dengan ular apabila populasi tikus menurun ular tidak ada makanannya sehingga kemungkinan pertama ular akan mati disertai dengan elang juga mati sehingga dalam ekosistem asawah tidak akan ada ular dan tidak akan ada elang atau bagaimana jika ular karena tidak ada makanan maka dia akan tidak habitat mungkin akan ke rumah warga untuk mencari makanan nah ini ya yang akan terjadi jika keseimbangan ekosistem terganggu dan kita tidak akan terlalu aneh jika ada berita-berita seperti ini tanaman terong diserang ulat kenapa bisa diserang ular berarti ada yang salah dengan ekosistemnya mungkin karena disini curah hujan yang tinggi ulatnya terlalu banyak nah ternyata kalau ular terlalu banyak apa yang terjadi tanaman terong diserang petani merugi petani nggak mau rugi nih bagaimana caranya biar ekosistem itu seimbang kembali jika mau seimbang kembali maka predator untuk ulat harus dibanyakin gimana caranya burung dimasukkan ke dalam ekosistem tersebut nah atau wabah ulat bulu semakin meluas nah ulat bulu meluas kenapa mungkin karena burung-burung yang sering makan ulat bulu ditangkap oleh manusia kemudian diperjual belikan disimpan di kandang sehingga ulat bulu tidak bisa dimakan kembali oleh burung secara alami nah kemudian ada juga tadi yang ular piton masuk ke pemukiman warga kenapa karena habitatnya ekosistem di habitatnya rusak maka dia mencari habitat lain untuk tinggal dan mencari makanan oke seperti itu ya teman-teman ya mudah-mudahan bisa dipahami tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan jagalah kesimbangan ekosistem dengan melestarikan hewan dan tumbuhan sesuai habitatnya kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah anak-anak waktu video telah habis nah sekarang giliran ibu yang akan bertanya kepada kalian ibu punya tiga pertanyaan dan siapapun yang bisa menjawab akan ibu kasih iya dua rantai makanan atau bisa disebut jaringan makanan adalah suatu ekosistem makhluk hidup yaitu perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makan dimana suatu organisme memakan satu sama lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi dari organisme yang dimakan baiklah pertanyaan kedua yaitu manfaat ekosistem rantai makanan itu apa aja baiklah pepa natum mengurangi senyawa organik manfaat kedua dan rantai makanan adalah untuk mengurangi senyawa organik yang sudah mati terjadinya interaksi antar spesies secara langsung mendukung pemangsa puncak membantu ekosistem yang telah menjawab akan ibu kasih hadiah merupakan coklat baiklah sebelum ibu tutup pelajarannya ada yang bisa menyimpulkan apa itu rantai makanan ya silahkan rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antar makhluk hidup berdasar urutan tertentu yang terdapat peran produsen jaring makan makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang sering terhubung ya tepat sekali baiklah sebelum pelajaran ditutup sebelum kita pulang lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ketua kelas seperti biasa pimpin doanya ya terima kasih ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati